Musik Gedung Sekolah SMA 8 Batanghari yang berlokasi di Desa Jembatan Mas Kecamatan Pemayang layak mendapatkan perhatian pemerintah tempat. Pasalnya, sekolah yang kini terakreditasi A ini kondisinya sangat memprihatinkan. Pasca diibahkan oleh Balai Latihan Penyelungan Pertanian atau BLPP Provinsi Jambi pada tahun 2002 lalu, kini kondisi SMA yang menjadi kebanggaan masyarakat Batanghari butuh segera direnovasi. Berdasarkan pantauan reporter 2DTP Indonesia di lokasi, beberapa pelabon sekolah dan gedung aula rusak berat. Selain itu, di beberapa sudut fondasi gedung mengalami keretakan. Dihawatirkan, gedung eks kantor BLPP yang didirikan 30 tahun silam, atau tepatnya pada tahun 1985 itu ambruk dan menimpa siswa yang sedang belajar. Kondisi SMA Negeri Barbatah ini meminta kepada pemerintah agar memperbaiki kaulah kami ini, pedung atau gedung SMA Negeri Barbatah ini karena selalu berguna bagi kami. Untuk kegiatan-kegiatan sekolah seperti pembacaan asli, kemudian untuk seperti rapat-rapat, dan juga beberapa kegiatan lainnya. Sementara itu, Amir, kepala sekolah SMA 8 Batanghari mengharap pemerintah Kabupaten Batanghari dapat segera merenovasi beberapa kerusakan yang ada di sekolah tersebut. Dan ia meminta kepada pemerintah untuk memanfaatkan bekas garasi mobil yang kini tidak terpakai dan dapat digunakan sebagai ruang guru. Sebab sekolah tersebut belum memiliki ruang guru. Pemacauan saya memang satu-satunya SMA di Kabupaten Batanghari ini yang memiliki aula SMA 8 ini. Tapi ini aula peninggalan BLPP. Dan kami khawatir karena bangunan ini lama yang sudah berusia lebih dari 30-34 tahun ya dari tahun 1985 dibangun. Bangun ini tidak kuat untuk menopang bagian atas yang sudah laku. Jadi ini harapan kita semoga ini mendapat perhatian yang serius dari pengambil kegiatan dari provinsi. Dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Hairless melaporkan untuk Today TV Indonesia.